Terima kasih telah menonton! Oke kita mulai ya Ada artikel ya Lidah Gary Iskak luka gara-gara latah Nah ini dia Aktor Gary Iskak memang... Memiliki kebiasaan latah Bahkan terkadang Gary kurang bisa mengendalikan kebiasaan ini Tak jarang Gary ini akhirnya terluka gara-gara kelatahannya ini Terluka ya Terluka sampai terluka Kasian juga ya Kasian loh Nah untuk membahas lebih lanjut soal latah Kita panggil saja ini praktisinya Pelakunya Selain lu kita harus... Gue kagetan Sampai gue tuh kalau dipegang dagu tuh paling gak bisa Jadi kalau dari jodoh rasanya kayak beli gitu loh Langsung kita panggil praktisinya ini dia BEDU 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 Silahkan duduk BEDU 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 Duh lo sejak kapan sih latah tuh Dari kita punya acara radio FM humor dulu Masih inget aja lo dia Temennya daging berarti Dulu kita pernah punya acara Desta Saya, BEDU, Daging, Oni, Syarial Atau Madian Supolo Udah ga ada yang kenal Gak ada yang kenal itu Gak ada yang kenal itu Lata kan Lo sedang dicagur dulu udah latah Belum? Gak tau Waktu dicagur belum latah Oke Pas gaul sama gue gun-gun-gun drum Waktu itu kalau nggak salah BEDU Ya, bisa Lo pernah terganggu Lo terganggu gak sama kebiasaan latah lain? Enggak sih Enggak, gue Gue sih memang air gitu aja Kadang-kadang latah kadang-kadang gak Kok bisa kadang-kadang latah kadang-kadang gak Tergantung request dong kalau gue harus konsentrasi galata gue bisa 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 coba coba siap kan itu kan tadi lo disiap dulu dong fokus dulu kalau lo kagetnya mau lo apain gue bisa pasti udah ada 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 apa lo mengobati diri berarti lo nggak mengobati diri sama sekali oh tidak mana kok nggak ada udah siap-siap tapi lo nggak pernah punya ada pengalaman lucu atau unik gara-gara latah lo ini tidak sebenernya kan latah emang tuh masih kata emang fokus atau lo fokus kasih tau dong kalau mau kagetin gimana sih jadi gue siap lo fokus abis itu dikagetin lo percaya nggak sih mitos kalau emang lo mungkin kayak gini karena lo suka suka ngelatain orang duluan dulunya mungkin bisa jadi itu karena lo emang terjadi sama lo iya mungkin ini salah satu hukum kurma ya karma karma nih daripada kita ngomong alur ngidul ya ada bahayanya kalau kita ngobrol sama ahlinya soal latah ini itu justru itu kita akan panggil seorang ahli dia psikolog namanya nih seperti nama beras nama latin beras namanya Mbak Oriza Sativa iya apa yuk arti Pak beras katanya beras padi ya padi bener kan kok lo bisa tau hebat lo karena gue belajar bedu ini sama desa termasuk orang-orang yang latah menurut saya Oh karena desanya begini tuh itu berasa gak enak jadi jadi kayak berasa kayak risik kayak risik gitu loh Mbak itu kenapa ya Mbak itu masuk kategori latah dong enggak 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 mah ini latah juga tuh oke latah juga latah juga ini udah lumayan lah udah termasuk golongan latah ini sebenernya apa sih fenomena apa ini udah sering dibahas sebenernya latah ya jadi sebetulnya latah itu kita sebut dalam istilah medisnya adalah ekolalia ekolalia kalau tadi desa diginiin terus dia gini kan refleks gitu spontan tuh namanya ekopraksia jadi sebenernya hal yang beda gerakan oke itu pintar gantin deh oke kalau praksia itu berarti dengan gerakan gerakan kadang-kadang kadang-kadang nah itu itu ekolak itu latah itu asalnya dari ekolalia ekolalia kalau ditanya ekolalia itu adalah bentuk dari gangguan dimana ya gangguan sikis sih sebetulnya jadi dimana suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu mengendalikan tindakannya yang asalnya tidak mampu mengendalikan pikirannya karena pastikan dia spontan kan kalau spontan itu karena dia tidak nah jadi tidak mampu mengendalikan verbalnya jadi dia muncullah secara spontan apapun apapun nah uniknya kalau latah itu biasanya kalau di Indonesia itu munculnya kata-kata yang kurang gaggeng ibu saya jujur begitu ibu saya apash jorok biasanya hal-hal yang berkaitan dengan alat klaming jenita jenita ya soema jadinya ya kan berarti itu bener karena kurang fokus ada gangguan di masalah fokus itu Jadi gini, seseorang itu menjadi gangguan psikis karena ada tipikal pribadi yang juga menyertai terjadinya penyakit Tapi di luar negeri itu ada gak sih mbak? Ada Ada Ada, tapi lebih namanya ekolalia itu Sama kayak gitu kata-kata, eh copot apa gini gitu Iya, tapi lebih misalnya omongan terakhir apa itu yang dia tiru Bukan kayak kita yang khas bicaranya benda-benda tertentu tadi Eh, table, 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 table Kalau terakhir itu biasanya dia gigit Mbak, caranya gimana sih mbak untuk mengatasi ini mbak biar kita berdua mungkin gak rasa lagi Ada treatment yang simple gak? Iya, sebetulnya sih itu lebih kepada terapi kognitif Jadi pola pikir yang kita ubah Sorry mbak ya, temen saya itu ada dia latah banget Kalau dia gigit bibirnya, dia jadi gak latah lagi Iya Iya, jadi pola pikir yang kita ubah Kalau kita merasa pede, kalau kita merasa nyaman, kalau kita merasa tenang Kan tindakan kita juga jadi tertata Terkontrol ya Tau-tau ada bom juga paling kita cuma teriak Karena bukan karena latah, tapi karena memang kita kaget kan gitu kira-kira Jadi lebih kepada kognitif dan behavior Kayak tadi temennya Desta Ya dia gigit bibir, itu sebenarnya hanya untuk menekan sih Tapi latahnya gak bakal hilang, tuh kalau kognitifnya gak dibenerin Pola pikirnya berarti ya? Kalau gigit leher temen Ini seperti temen-temen dari anak band ini, mereka emang gak tenang Apa-apa berasa kayak dijahilin sama saya gitu mereka lho itu Enggak emang lu tukang jahilin Mereka ada banyak dikasih cabai Ya kan, sebenarnya dikendor-kendorin Tutup trompet dihilangin Ini orang emang Dia punya penyakit itu dia sih Penyakit usil namanya Tapi kita percaya diri Kita percaya diri Coba lu percaya diri Kita dikagetin dulu Ayo coba ya Lu tuh keren du, lu tenang Lu gak perlu merasa takut, khawatir Pede, tapi tenang Tenang aja Bahwa lu mengendalikan diri lu Iya, oke Lu bisa Oh, kalian bisa Iya, iya kan Tenang aja du Paling hanya kaget, gak lapan Iya, tapi gak usah di Biasa aja Biasa Biasa aja Anak lu umur berapa yang pertama? Tiga tahun Yang kedua? Dua tahun Oke Baru mau dialihkan Gak ada ngomong, gak ada ngomong Oke, oke Desa Percaya diri Percaya diri Percaya diri Benar, Mak, ya Lu percaya diri, Desa Lu punya istri yang cantik Lu punya anak yang lucu, yang cantik Iya, iya dong Lu punya segalanya Lu seorang host dari Tunisia Lu harus percaya diri Iya, iya dong Banyak Hei Kok beda? Kok beda? Gue tau Itu lebih kegeli itu Jadi kita siap-siap bawa takut lata drum Yang dateng beda Nih, Mak, kita ada vox pop dari bule-bule Yang sebenernya mereka tau gak sih soal latah Kita tanya sama bule-bule Nih, dapet mereka nih We don't know about latah I don't know about latah Sorry, but we don't know what about latah Latah Sorry, I don't know what is latah Tapi itu dia Kan tadi Mbak bilang kan kalau jualan itu juga ada Tapi kita kalau liat di film-film Atau di kehidupan seharian Kayak temen gue pada bule gitu ya Mbak Kayaknya gak ada yang latah gitu ya Mungkin ada Cuma itu tidak menjadi bagian dari apa ya Adegan yang menarik untuk ditampilkan di TV kan Yang punya itulah ya Satu-satu hal mungkin terakhir dari Mbak, apa kira-kira yang harus dilakukan? Biasanya coba deh perhatiin Orang yang latah itu biasanya tipikal pribadinya tidak tenang Satu hal aja, coba untuk tenang Coba untuk tenang itu aja ya Ini sih agak klise ya Misalnya kayak yoga itu membantu Terapi relaksasi itu membantu Tarik nafas, buang nafas Kayak gitu-gitu itu membantu Paling-paling kalau ada bunyi suara kencang Kita pasti kaget Tapi kaget bukan latah Kayak gitu-gitu Dan terus kemudian ya Tipikal kepribadian kita harus kita ubah Yang tadinya mudah stres, cemas, depresi Kita ubah gimana caranya ya Berarti harus ke ahlinya Nah dengan dia lebih kuat Kalau misalnya itu menjadi suatu guyonan atau lawakan Sebenernya gak apa-apa juga Tetapi dia tidak menjadi menetap tadi Pindah permanen lah ya Kalau bedung gak permanen ya Dan lo nyaman aja dengan hal itu Pindah-pindah Lo nyaman? Nyaman? Ya udah terus aja begini ya Ya udah tenang kok Oh selama-lamanya tenang ya Bukan ya, mati dong gue Ntar saya juga kasih tau ibu saya tuh Bener-bener dari saya SD Abis sekarang Abis sekarang Dia soalnya gak tenang punya anak kayak lo Terima kasih Mbak Rizatipa Mbak Rizatipa Mbak Rizatipa Saya juga bedul ya Thank you Bener, bener-bener Bener, bener-bener Bener, bener-bener Bener, bener-bener Bener, bener-bener Bener, bener-bener Karena itu terlalu usil temen-temennya Badan gak tenang nih Bisa-bisa Abis ini mereka latah semua nih Karena gak tenang diusilin sama lo Jangan lupa saksikan terus Tonight Show Senin sampai Jumat jam 22.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Ya Terima kasih juga para penonton yang udah hadir di studio Saya lebih sejauh terima kasih Dan seperti janji kita tadi Penutupan malam hari ini akan ditutup oleh Randeng Jauh di mata, dekat di hati